Intro Bagi Sinteo, dua kriteria wajib, yaitu kekuatan fisik dan mental harus dimiliki para pemain timnas U19 karena calon lawan di piala dunia U20 pasti punya kualitas terbaik dan unggul postur tubuh Selain itu, pelatih berusia 51 tahun tersebut harus melakukan beberapa perbaikan mengingat masih ada kekurangan dari anak asuhnya di timnas Indonesia U19 Kami sedang persiapan juga supaya bisa punya fisik dan mental kuat setelah ini kata Sinteo kepada awak media, Jumat 4 Maret 2022 Tapi bukan hanya satu hal banyak hal perlu diperbaiki karena lawan nanti di piala dunia U20 2023 pasti secara postur tubuh lebih unggul jadi kami harus memperkuat fisik, cetusnya Lebih lanjut Sinteo mengatakan belum punya rencana mencari dan memanggil pemain keturunan untuk masuk squad piala dunia U20 2023 dia memilih fokus memimpin pemusatan latihan atau TC di Jakarta dan akan dilangsungkan ke kampung halamanya yang di Korea Selatan Susah dijelaskan secara detil tapi saat ini yang dalam persiapan naturalisasi untuk proyeksi timnas senior tutur Sinteo Saat ini Sinteo memanggil 40 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U19 mereka dipersiapkan menjalani beberapa laga uji coba di negeri Gingseng termasuk melawan tim Korea Selatan U20 Sinteo sejauh ini fokus mendata dan membenahi fisik Ronaldo Kuatai dan kawan-kawan pada latihan perdana 2 hari lalu mantan juru taktik Songnam FC itu meminta para pemain berlari dan mengukur ketahanan fisik serta kadar oksigen lewat bip tes jadi kami sedang siapkan roadmap agar kami bisa punya fisik mental kuat kata Sinteo usai memimpin latihan pada Rabu 2 Maret 2022 jadi memang ini kita lihat di latihan perdana kali ini hari ini hanya cek fisik seperti apa yang mau dilihat selama ini intensitas latihan pemain seperti apa kami juga sekaligus mau kumpulkan data ini sampai Piala Dunia U22 2023 kita akan kumpulkan data untuk kembangkan fisik pemain juga tapi kami tak bisa sebut siapa-siapa yang bagus hasilnya dan tidak lanjutnya Sinteo memberikan latihan fisik dengan menu bip tes yakni berlari dengan jarak 25 meter bip tes merupakan metode latihan untuk mengukur penyerapan maksimum oksigen dan kebugaran kardiovaskuler para pemain harus mendengarkan nada bip yang diputar dengan pengarah suara untuk berlari bolak-balik secara intens dengan jarak pendek usai menjalani latihan sprint para pemain melanjutkan dengan latihan rondo ada pun timnas U19 Indonesia akan berangkat ke Korea Selatan pada 7 Maret 2022 untuk melakukan agenda TCD negeri Gingseng disana Ronaldo Kuatai dan kawan-kawan akan melakoni sejumlah TCD dua kota yang pertama di Gyeongsang Bugdo tepatnya pada tanggal 13 hingga 24 Maret 2022 dan yang kedua di Daegu yakni pada tanggal 24 Maret hingga 10 April 2022 Pertama 25 Maret 2021 Terima kasih.